Intro Ayo adik-adik duduk yang manis ya Pertunjukan segera dimulai Sobat-sobat otan sudah siap muncul keboleh hati Yuhuu Wih keren ya Si putih ini sukses mendarat dengan cantik dan mulus di tangan para giper Buat pengunjung juga boleh ikutan loh Jangan lupa letakkan dulu makanan kesukaan mereka di wadah ini Ya dalam sekejap langsung deh disambar Hei penonton Mana nih tepuk tangannya Nah teman Pertunjukan ini selalu ditampilkan di salah satu tempat wisata yang ada di Bali loh Kalau lihat taksi mereka tadi sudah ketahuannya Sobat otan si paruh bengkok ini adalah burung yang cerdas Ya mereka termasuk burung yang mudah untuk dijinakan dan dilatih Mereka tidak terbang jauh meskipun dibiarkan lepas Aduh aduh Kenceng banget suaramu Berisik tau Kelinga otan sakit nih dengarnya Ada apa sih Maafkan sobat otan ini ya teman Beginilah kelakuannya Dia terbiasa jadi perhatian banyak orang Nah kalau ditinggal sendirian Dia akan menjadi sedih Makanya Ujung-ujungnya Mulai deh sibuk cari perhatian Oke oke Tuh si paman kiper datang Akhirnya bisa tenang juga kamu sob Gak berisik lagi Oh ya teman Si putih dengan jambul kuning di kepala ini Namanya burung kakak tua triton Ia bisa ditemukan di wilayah Indonesia Timur Seperti Maluku dan Papua Sampai ke Australia dan kepulauan Pasifik Burung kakak tua triton Hidup di hutan dengan ketinggian seribu meter di atas permukaan laut Sobat otan ini juga cepat beradaptasi Jadi gak heran Kalau ia bisa sangat mudah untuk bersahabat dengan manusia Bahkan dengan orang-orang yang baru dikenalnya Nah Kalau mau pegang boleh-boleh saja Tapi harus hati-hati ya Jangan sampai membuatnya kaget Agar si putih ini tidak refleks menukaimu Dan ternyata eh ternyata Dia juga narkis banget loh Kalau ada penghujung yang datang Langsung deh pasang aksi Ciee Cari perhatian nih yee Belum lagi kalau ada yang ngajak wifi Sadar kamera banget kamu sob Burung kakak tua memiliki paruh yang panjang dan bengkok Dengan paruh bagian atas lebih panjang dibanding paruh bawahnya Bentuk paruh seperti ini Berguna untuk mengupas kulit biji-bijian Dan menghancurkannya menjadi lebih kecil agar mudah dimakan Sementara di kakinya Burung kakak tua punya dua jari yang mengarah ke depan Dan dua jari ke arah belakang Bentuk kaki seperti ini Memudahkan kakak tua untuk memanjat Dan mencengkrom di kayu atau ranting pohon teman Oh iya Sobat otan ini bisa berumur panjang loh Ada yang tahu mereka bisa hidup sampai umur berapa? Kalian pasti gak menyangka deh Burung kakak tua bisa merayakan ulang tahunnya Hingga yang ke 60 tahun loh Wah panjang umur juga ya si cantik ini Oh iya teman Meskipun burung kakak tua ada banyak jenisnya Namun untuk membedakan yang jantan dan betina sangatlah mudah Cukup tetap baik-baik matanya ya Burung kakak tua jantan matanya berwarna hitam Sedangkan yang betina matanya berwarna coklat Nah gak hanya mudah akrab dengan manusia Si sama burung lain pun Ia mudah menjalin persahabatan Lihat saja tuh Si kakak tua lagi manja-manjaan dengan burung green wings makau ini Minta dipijit-pijit segala lagi kepalanya Sampai mengantuk begitu sih sob Manja banget deh Ya sudah kalian yang akur ya Ada lagi nih teman Kepintaran si paru bengkok Dia bisa berpura-pura mati Hahaha Kalian pasti tau dong ini namanya Dead Wind Acting yang bagus Benji Kamu layak dapat Oscar Tang bingbung Yuk kita nabung Tang ping-tung Hei jangan dihitung Tau-tau kita nanti dapat untung Yang rajin nabungnya ya Benji Hei hei Kamu kok main mobil-mobilan gak ajak-ajak otan sih? Oke deh Oke deh Fine Sesuai pak Tangan diduduk Loh 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 Mainannya kok ditinggal gitu aja Wah 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 diberesin sama Benji Wah jadi rapi Keren kamu sob Kalian yang di rumah bisa contoh Benji ya Habis main main Mainannya dirapin lagi Kalian gak usah heran dengan kepintaran burung paru bengkok yang satu ini Karena volume otak makau memang terbesar diantara semua jenis burung termasuk si kakak tua jambul kuning yang dikenal cerdas itu Rata-rata volume otak makau ialah 21 gram atau setara anak 3 tahun Sebagai perbandingan volume otak manusia dewasa bisa mencapai 1400 gram Wah kalau volume otak-otak berapa ya? Hihihi Saking pintarnya mereka bisa juga loh main sirkus Tuh lihat makaunya bisa main sepeda Bahkan berjalan di atas drum Lum Lucu ya aksi mereka Hihihi coh